Halo semua dengan febri disini kali ini kita kedatangan lagi salah satu item gaming yaitu gamepad nah gamepad yang kali ini akan saya bahas yaitu dari IPG yang tipenya PG9025 jadi gamepad IPG ini sudah yang bertipikal wireless dan memiliki ukuran yang sangat kecil di dalam box penjualannya selain gamepad kalian juga akan mendapatkan satu buah kabel yang fungsinya untuk charging dan bisa digunakan juga untuk di PC kalian Selain itu kalian juga akan mendapatkan satu buah buku manual dan di buku petunjuk manualnya ada dua bahasa yaitu Mandarin dan bahasa Inggris di sini kalian juga bisa melihat fungsi-fungsinya dan untuk menggunakannya di sini juga ada dijelaskan untuk penggunaan Android iPhone atau iOS dan untuk penggunaan di PC atau di Windows kalian karena beda perangkat akan ada beda tombol atau penggunaan yang nanti akan saya jelaskan di bagian belakang dan Oke sekarang kita menuju ke bagian produk utamanya yaitu gamepad IPG9025 yang pertama bisa kita lihat yaitu layout dari gamepad ini yang menyerupai stick Xbox 360 gamepad portable ini dibanderl dengan harga di kisaran 200 ribuan saja dan dikarenakan gamepad ini sudah menggunakan Bluetooth atau wireless jadi gamepad ini sudah menggunakan baterai lithium dengan kapasitas 380 mAh Oke kita lanjut ke bagian desainnya bentuknya yang lebih kecil dan kompak di bagian atas gamepad ini terdapat satu buah stand ponsel yang dirancang dengan mekanisme teleskopik jadi pada saat tidak digunakan stand ini yang dapat kalian lipat sehingga dapat membuat ukurannya menjadi jauh lebih kompak selain itu salah satu hal unik yang saya dapatkan dari gamepad ini yaitu tombol R2 dan L2 nya yang berada di bagian tengah belakang gamepad ini awalnya saya mengira penempatan seperti ini akan membuat saya kesulitan dalam penggunaannya tetapi pada saat saya gunakan file yang saya rasakan ternyata jauh lebih nyaman salah satu yang saya paling suka yaitu aksen berwarna merah yang terdapat pada tombol ya XB yang ada di gamepad ini desain tombol seperti ini terlihat sangat elegan dan terlihat sangat mewah selain itu di bagian tengah juga kalian bisa mendapatkan dua indikator LED yaitu search dan juga charge selain dari tombol-tombol utama yang seperti sudah kita tahu di sini kita juga akan mendapatkan tombol multimedia yang salah satu fungsinya ini yaitu untuk menurunkan dan menaikkan volume dan untuk perbandingan ukurannya disini saya jajarkan dengan HP realme 3 Pro dan bisa kita lihat sendiri untuk ukurannya disini yang saya maksud lebarnya tidak beda jauh dengan HP dari realme 3 Pro ini ini menjadi salah satu kelebihan bagi saya untuk gamepad dengan ukuran yang kecil namun tetap nyaman dipakai diganakan saya juga salah satu orang yang jarang di rumah atau bahkan sering keluar-keluar dan lebih sering memainkan game di HP ini bisa menjadi salah satu opsi kalian juga yang ingin menggunakan gamepad untuk di HP kalian dan sekarang kita akan coba menyambungkan di HP realme 3 Pro atau di HP Android jadi disini ada beberapa pengaturan yang dapat kalian menggunakan di beda-beda perangkat contohnya di iOS di Android dan maupun di PC atau di Windows kalian dan disini saya akan mencetokannya untuk di Android disini kita akan mencoba yang untuk pertama kita menggunakan tombol J dan home jadi bisa kita lihat disini lagi nya bernyala dan dan ternyata yang tertera disini yaitu new gamepad m1 yang bisa difungsikan layaknya seperti mouse ataupun keyboard dan sini kita akan coba di bagian gamepadnya pertama kita matikan dulu dan kita tekan tombol B dan home-nya Oke sudah mencari nah disini sudah tertera IPG media gamepad nah untuk tombol B ini ini sebenarnya dikhususkan untuk Android atau pengguna PC yang memiliki fitur hanya berupa gamepad saja dan disini sudah sukses tersambung jadi untuk konektivitasnya semuanya cukup mudah jadi kita tinggal menaikkan ruas teleskopiknya dan kita taruh di bagian atasnya dan setelah digabungkan dengan handphone juga ukurannya pun masih terasa kompak dan untuk pengaturan awalnya disini saya coba menggunakan aplikasi-aplikasi gaming yang sudah tersedia di Playstore tanpa menggunakan aplikasi bawaan atau software bawaan seperti Octopus dan bisa saya kalian lihat di salah satu game racing yang sudah tersedia di Playstore tanpa aplikasi bawaan seperti Octopus kalian dapat langsung memainkannya tapi selain itu juga saya mencoba menggunakannya di PC namun disini saya menggunakan kabel USB sebagai konektivitasnya dikarenakan USB yang terdapat di komputer saya mengalami sedikit gangguan jadi saya tidak bisa menggunakan Bluetooth untuk di PC ini tapi saya sudah mencobanya untuk di laptop saya menggunakan Bluetooth dan tetap bisa digunakan jadi selain penggunaan untuk handphone penggunaan di PC ataupun laptop juga menurut saya masih cukup mumpuni selain beberapa kelebihan yang telah saya sebutkan disini juga terdapat beberapa kekurangan dan salah satu kekurangan yang bisa kalian langsung perhatikan yaitu bagian bodinya disini menggunakan bodi seperti karet atau soft rubber ya kurang lebih yang mana dapat dengan mudah kotor atau dapat menangkap minyak dan debu pada tangan kita jadi seperti itu sedikit review dari saya mengenai gamepad dari ipega 9025 ini jadi bagaimana menurut kalian Apakah kalian tertarik atau tidak atau mungkin ada yang sudah menggunakannya kalian bisa tulis di kolom komentar di bagian bawah dan sampai disini saja dulu untuk video kali ini di kedepannya saya akan membahas lagi dua lagi gamepad dari ipega jadi jangan lupa klik like komen dan juga subscribe dan juga lonceng yang ada di sebelah kanannya jadi biar kita bisa ketemu di video-video selanjutnya Oke sampai disini saja dulu untuk video kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf sampai ketemu di video selanjutnya dengan Febri disini bye 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 selamat menikmati selamat menikmati